Demikian pula, karena dipersyaratkan adil, maka tidak diperbolehkan imam matul fasikil ma'ruf, imam yang fasik, yang ma'ruf, yang sudah dikenal kefasikannya. Ini seorang imam, tadi disyaratkan adil, adil disini dia bukan orang yang dolim, karena adil itu adalah lawan dari dolim. Maka kalau imam ini adalah orang yang dolim, orang yang fasik, tetapi orang yang dolim, yang fasik disini yang dimaksud adalah yang ma'ruf, yang sudah dikenal, yang terang-terangan. Kalau fasiknya, dolimnya ini tidak terang-terangan, dia masih sah untuk menjadi imam. Jadi ada orang yang sudah terang-terangan, minum khomer, berjudi, bangga, bercerita, lalu dia jadi imam. Maka ini tidak boleh untuk dijadikan imam, karena sudah ma'ruf. Kecuali, illa ayyakuna sultanan. Kecuali yang maksiat terang-terangan ini tadi adalah penguasa, itu masih sah jadi imam. Ada penguasa, Pak RT misalnya, kemudian Pak RT ini ternyata suka bermaksiat, minum khomer. Dia suka dolim, terang-terangan. Rakyatnya pun diajak, atau Pak Dukuh atau Pak Lurah misalnya, dia penguasa, atau bupati atau yang lainnya. Pastinya dia adalah penguasa yang ditakuti ke dolimannya. Maka yang seperti itu hukumnya tetap sah, karena dia penguasa. Yang jika kemudian, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirumatilah Allah, hal semacam itu terjadi, karena dia penguasa meskipun fasik, imamnya tetap sah. Tetapi tidak berlaku bagi sipil. Kalau rakyat sipil, yang bukan penguasa, yang sudah masyur, yang dikenal sebagai ahli maksiat, yang sudah masyur, yang sudah dikenal sebagai orang yang fasik, maka tidak layak untuk dijadikan imam. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirumatilah Allah, insya Allah di tempat kita tidak terjadi, karena biasanya di tempat kita orang bermaksiat itu masih malu-malu. Karena di sini yang tidak boleh itu yang terang-terangan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.